Tentang timnas Indonesia hari ini Langsung saja HBS Garuda sudah merangkumnya buat kalian Cekidot Muhammad Kaviatur Rizky menjadi pahlawan timnas Indonesia U-16 Di final piala FFU-16 tahun 2022 Dia mengaku merinding bisa mencetak gol kemenangan Garuda Asia Final piala FFU-16 tahun 2022 Mempertemukan Indonesia versus Vietnam di Stadion Maguharjo, Sleman Jumat, 12 Agustus 2022, malam waktu Indonesia Barat Kaviatur diturunkan sebagai starter Momen emas Kaviatur terjadi menjelang berakhirnya babak pertama Mendapat umpan tarik dari Rizjar Nurviat Dia mengontrol bola di kotak penalti dan melepaskan bola sepakan terukur yang menghujam gawang Vietnam Gol Kaviatur membawa Indonesia unggul 1-0 di babak pertama Anak Asuh Bima Sakti itu berhasil mempertahankan skor di paru kedua Dan keluar sebagai juara piala FFU-16 tahun 2022 Ini merupakan gol ketiga Muhammad Kaviatur Rizky sepanjang gelaran piala FFU-16 tahun 2022 Dua gol sebelumnya dia sarankan ke gawang Singapura di fase grup Kaviatur Rizky amat bangga bisa mempersembahkan gol kemenangan timnas Indonesia U-16 Di final piala FFU-16 tahun 2022 Pemain bernomor punggung 9 ini terutama bersyukur selalu dipercaya mengawal lini tengah Garuda Asia sejak laga pertama Kaviatur Rizky amat bangga bisa mempersembahkan gol kemenangan timnas Indonesia U-16 Di final piala FFU-16 tahun 2022 Pemain bernomor punggung 9 ini terutama bersyukur selalu dipercaya mengawal lini tengah Garuda Asia sejak laga pertama Alhamdulillah saya bisa mencetak gol di final Pertama ini dipersembahkan untuk orang tua dan kedua untuk tim Kata Kaviatur usai duel Indonesia versus Vietnam Saya merinding, Alhamdulillah bangga Saya Alhamdulillah bangga sekali bisa masuk timnas U-16 Apalagi saya di tim utama dan saya dikasih tim utama dari pertandingan pertama hingga terakhir Ujarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton